Kabil dan Habil Itu lahirnya karena pertama iri hati sebenarnya Kenapa korban yang diberikannya, yang dipersembahkannya kepada Tuhan Itu diterima Tuhan Sedangkan korban yang dipersembahkan oleh Kabil itu ditolak Tuhan Sebenarnya penolakan itu didasarkan oleh keikhlasan masing-masing Yang ini ikhlas memberi, berkorban, yang ini tidak ikhlas Maka Tuhan menerima yang ini, menolak yang ini Nah sewaktu ditolak itu, timbullah dengki, iri hati, sangka buruk terhadap Tuhan Maka itu Dosa pertama manusia, buruk sangka pada Tuhan, iri hati Buruk sangka itu juga kita lihat nanti Sebelum terjadinya pembunuhan ini Itu ada buruk sangka pada Tuhan Bagaimana itu? Iblis datang kepadanya berkata begini Tuhan tidak melarang kamu memakan buah huldi itu Kecuali Saat di surga Itu kecuali karena Tuhan tidak mau kamu jadi malaikat Atau tidak mau kamu hidup abadi Termakan Dia buruk sangka pada Tuhan Tuhan ini kalau begitu tidak mau baik sama saya Nah buruk sangka ini asal usul Kemudian lahir, ee apa namanya, iri hati Kenapa dia diberi saya tidak? Itu ada buruk sangka kepada Tuhan juga Tapi benihnya itu tadi dari sini Jadi agama mengajarkan kita untuk berbaik sangka pada orang Berbaik sangka pada Tuhan Carilah alasan Untuk membenarkan tindakan orang yang anda nilai salah Cari alasan Mengapa begitu? Oh dia angkuh betul ya pada saya Dia lihat saya, dia tidak tegur saya Eh cari alasannya Boleh jadi dia lagi bingung Boleh jadi dia lagi kesusahan Boleh jadi dia tidak lihat anda Carikan alasan pembenaran Supaya tidak buruk sangka Kalau anda tidak menemukannya Nah tudulah diri anda Bahwa saya tidak mampu menemukannya Sebenarnya ada Itu Jadi kalau kita hilangkan buruk sangka ini Hidup akan harmonis Kita selalu memandang seseorang itu dengan pandangan positif Nah ini dosa Apalagi terhadap Tuhan Kalaupun ada buruk sangka itu Jangan cetuskan keluar Jangan wujudkan dalam kehidupannya Karena memang sangat sulit itu Sulit Bi Kita kalau harus selalu husnuzon Apalagi pergaulat manusia Betul Kerap kali kita Kemudian ya akhirnya seuzon sama orang Karena melihat sehari-hari Kenyat interaksi dan sebagainya Paling susah itu berbaik sangka Betul Kalau saya Abi dan Nana Lebih berusaha Untuk berbaik sangka sama orang Karena saya sering jadi korban Buruk sangka orang Jadi karena saya sering ada di posisi orang suhuzon Saya mencoba untuk Ketika orang lain Saya mencoba husnuzon Karena saya pernah merasakan Jadi korban suhuzon Itu sih yang saya coba untuk usahakan Oke Saya ingin tambahkan Dalam perkembangannya Setelah masyarakat ini jauh Atau sudah sering terjadi Keburukan-keburukan Ada rumus Berburuk sangka Di tengah masyarakat yang baik Atau di tengah orang-orang Yang dikenal sebagai orang baik Berburuk sangka kepadanya Bisa menjadikan Anda menganiaya orang itu Karena dikenal orang baik Tetapi berburuk sangka Kepada orang yang sudah dikenal jahat Di tengah masyarakat yang bejat Berburuk sangka Bersangka baik Kepada ketika itu Bisa jadi menganiaya diri Anda Bersangka baik Ini orang sudah terkenal begini-begini Masih mau bersangka baik Itu menganiaya diri kita Jadi disitu ada kesempatan Untuk berburuk sangka Tetapi upayakan Jangan cetuskan buruk sangka itu Ada satu orang datang malam-malam Anda lihat bahwa senjata Gedor rumah dengan keras Mau bersangka baik atau bersangka buruk Buruk lah Buruk lah Karena konteksnya situasinya Konteksnya Tapi kalau ada satu orang Kiai datang di siang hari Datang Assalamualaikum Ini 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 Jangan berburuk sangka Saya kira itu rumusnya sekarang Kalau kita berburuk sangka kepada orang baik Kita menzolimi dia dan menzolimi Kalau berburuk sangka kepada orang jahat Maka itu Kita tidak menzolimi dia Tetapi kita bisa jadi Yang terzolimi oleh Tapi rumusannya jangan terucap Usahakan jangan terucap Buruk sangka Jadi dosa pertama manusia itu buruk sangka Buruk sangka Dan rasa-rasanya itu yang seperti tadi aku bilang Itu sesuatu yang hari-hari ini kita temui sering banget Orang buruk sangka Belum lagi karena informasinya ternyata gak benar Karena hoax dan sebagainya Tadi Panji bilang Sering menjadi korban Dari perspektif korban itu Wajar menjadi dosa pertama manusia Karena memang itu Terasa terzolimi banget kali ya Ji Iya Soalnya Abi juga terutama Sosmed itu memudahkan orang Untuk memberi reaksi Terhadap apapun yang mereka lihat Dan keseringan Pengalaman saya itu Orang punya kesimpulan utuh Atas informasi yang sepotong gitu Jadi dia ngeliat sesuatu Informasinya belum lengkap Abi Tapi karena dimudahkan untuk bereaksi Di sosial media Keluarlah itu si pendapat prematur Yang sayangnya kemudian jadi Anggapan utuh Nah itu yang sering terjadi kepada saya Banyak orang tersinggung sama saya Halo Orang-orang tersinggung Karena itu Karena itu Sebelum mencetuskan buruk sangka Itu keluar Upayakan Melakukan Check in recheck Tabayun Ajak dia Kita akan Tahu Oh ini duduk soalnya Seperti ini Terkadang ada orang Tanpa tabayun Ingin membela Justru pembelaannya Mendukung Itu Saya pernah mengucapkan Suatu kalimat Yang disalahpahami orang Itu viral Pak Kuras berkata begini Ada teman yang ingin membela saya Dia katakan begini Itu kan manusia Bisa Keliru Itu pembelaan Tapi pembelaan yang salah Karena ketika dia membela itu Seakan-akan memang saya keliru Padahal saya tidak keliru Mestinya dia tabayun pada saya Benar tidak Pak Kuras mengucapkan seperti itu Saya akan jelaskan Saya akan berikan bukti-bukti Bahwa saya tidak mengucapkan seperti itu Sehingga dia tidak perlu melakukan pembelaan Seperti pembelaan itu Ini karena tidak ada tabayun Jadi yang niatnya baik Malah justru Justru memper Ini Membenarkan itu Padahal itu tidak benar Jadi Abi aja juga pernah Jadi korban Buruk sangka Oh saya banyak Itu Banyak sampai sekarang Di apa namanya Saya juga Panji juga Jadi Dan itu kenapa Itu menjadi dosa pertama Itu dosa pertama Itu sesuatu yang Mudah-mudahan sih Orang-orang jadi Terserahkan nih Dengan itu Oke kita ngomongin dosa Yang lebih penting adalah Bagaimana kemudian kita Apa amalan yang bisa kita lakukan Abi Untuk menggugurkan dosa-dosa kita Iya Lagi Ramadan nih Apa yang bisa kita lakukan terus-menerus Sehingga buruk sangka-buruk sangka itu bisa hapus Oke Ada dua hal Dosa ada terhadap Tuhan Ada terhadap manusia Itu dulu Dosa ada dosa besar Ada dosa kecil Nah Dosa terhadap Tuhan Itu Terhapus Dengan memohon ampun Kepadanya Menyesali Apa yang telah kita lakukan Dan Bertekad tidak mengulanginya Itu kepada Tuhan Itu insya Allah terampun Tuhan maha pengampun Sehingga ada dosa-dosa yang diampuninya Hanya Karena Anda telah berbuat baik Seorang Datang pada Nabi Wahai Nabi saya melakukan dosa ini Jatuhi saya hukuman dan sebagainya Nabi terdiam Habis sholat Ya datang lagi pada Nabi Wahai Nabi saya melakukan ini Nabi bertanya Kamu tadi sholat bersama kita atau tidak Dia jawab sholat Sudah diampuni dosamu Karena itu Nabi berpesan Kalau kamu berdosa Melakukan suatu kejahatan Ikutkan dosa itu Yakni lakukan setelah dosa itu kebaikan Nisjaya Itu dapat terampuni Dengan berdosa terhadap Tuhan Tuhan mengampuni banyak hal Tanpa Anda bermohon Karena pemurahnya Allah Karena pemurah Bahkan Kalau Anda menyesal Bermohon Maka Perbuatan dosa Anda itu Diganti Allah Dengan kebaikan Dihapus Saya sekarang Berdosa Mohon maaf Dihapus Masih mohon maaf lagi Mau dihapus Sudah terhapus Jadi bagaimana jadinya Kasih dia ganjaran Kasih dia ganjaran Kasih dia ganjaran Itu kepada Tuhan Kepada sesama manusia Kita itu harus meminta kerelaannya Kalau barangnya diambil Dikembalikan Sambil menyesal itu Nah Memang Dalam kontes gribah Itu Biasanya sulit Kita minta Beritahu Maaf ya Saya dulu pernah maki kamu Kan repot itu Bisa dia makin marah Maka bagaimana caranya Sebut-sebutlah Kebaikannya Di hadapan orang lain Katakanlah Walaupun dia tidak harus dengar Katakanlah Saya dulu itu pernah salah paham Sepada si A Saya pikir dia kikir Ternyata sebenarnya dia itu Pahamat pemurah Ini salah satu cara Untuk menghapus dosa kita Dengan sesama manusia Tanpa harus Berhadapan dengan yang bersangkutan Jadi itu cara-cara Yang diajarkan agama Itu antara lain Gimana Ji? Ya itu menarik sekali Saya jadi Boleh nanya enggak Boleh, boleh silahkan Ya Abi Jadi kan Tadi kita ngomongin soal dosa Dan bagaimana cara Menutupi atau menembus dosanya Saya tuh Ada masalahnya dalam hidup Ketika saya Sekiranya habis berbuat sesuatu yang salah Dosa Saya bilang Aduh habis bikin dosa nih Saya tutupin dengan amal gitu Jadinya kayak berhitung Habis bikin salah Bikin benar gitu Sampai satu hari saya pikir Tapi siapa yang tahu Apa yang saya lakukan itu Berpahala gitu Siapa yang tahu Apa yang saya tadi lakukan Untuk menutupin dosa itu Benar gitu Dipikir-pikir Siapa juga yang tahu Apa yang saya lakukan itu Benar-benar dosa Atau enggak Karena tergantung konteksnya Dan saya atau manusia-manusia lain kan Bukan Allah gitu Bukan saya yang menentukan Ini dosa dan ini pahala Walaupun ada panduannya Akhirnya sekarang saya hidupnya Udahlah saya jalanin Yang saya rasa minar aja deh gitu Kalau misalkan ternyata Dosa Ya udah kita terima Kalau misalkan ternyata pahala Ya Alhamdulillah Dan nanti tunggu aja Hasil akhirnya Enggak usah berhitung Enggak usah terlalu matematis gitu Terhadap dosa dan pahala Kita jalani hidup Yang kita tahu benar Ikutin panduannya juga Yang ada di Al-Quran Habis itu udah Cuman saya enggak tahu Ini benar gak sih Untuk tidak terlalu berhitung Atau sebaiknya berhitung Atau malah sebaiknya Emang benar Jangan berhitung Nah itu tuh Abis saya suka bingung Pahala dan dosa ini Sesuatu yang Mesti kita timbang-timbang Atau kita hitung itu Atau enggak usah gitu Iya Saya kira tidak harus Kita timbang-timbang Yang pertama Bersangka baik pada Tuhan Saya sudah bersalah Saya sudah berusaha Untuk menutupi Kesalahan saya Dan sebagainya Apakah ini diterima Atau tidak Itu kan yang timbul dalam hati Sangka baik pada Tuhan Tetapi Jangan sampai Sangka baik kepada Tuhan Itu Mengakibatkan Anda Menggampangkan Dia tahu Udah kan Tuhan Malah pemaaf Saya sudah ini Jangan sampai Sangka baik itu Menjadikan Menggampangkan Tetapi Jangan juga Ketiadaan Sangka baik ini Menjadikan Anda Berputus asa Itu Jadi ada Keseimbangan Antara Sangka baik Dan Kehati-hatian Kalau sangka baik Terus-menerus Udah Tuhan kan Mahapengampun Dia tidak butuh Udah lah Kita lakukan dosa aja Tuhan kan Mahapengampun Nah itu sangka baik Yang Menggampangkan Tapi Wah saya tidak akan Dimaafkan nih Saya punya dosa Begini nih Dan sebagainya Dan sebagainya Terhambat Anda Berprestasi Karena berpikir Tentang itu Nah Di sini Kita Perlu Kehati-hatian Tetapi Tidak Mengakibatkan Sesuatu yang Merugikan Saya kira itu Ukurannya di situ Itulah salah satu Bentuk dari Moderasi Yang diajarkan Islam Islam itu Mengajarkan moderasi Tidak berlebih Tapi tidak juga Berkurang Kira-kira begitu ya Tapi hitung-hitungan Dosa dan pahala Itu seberapa Kita harus Concern Seberapa kemudian Harus Tadi ukurannya Ini dosa Pahala Apa kita serahkan Ke Allah yang menilai Atau tidak Saya Saya Tidak cenderung Berhitung Dengan Tuhan Hitungan saya Terbatas Ya kan Oh saya lakukan ini Dapat sekian Dosa Tuhan maha pemurah Kalau Anda mengharap Hanya sepuluh Lebih baik Anda Terserah pada Tuhan Saya tahu Tuhan maha dermawan Memberi lebih banyak Daripada apa Yang kita harapkan Jadi tidak usah Berhitung tentang Pahala Lakukanlah sesuatu Karena itu kebaikan Saya kira demikian ya Oke Oke Makasih banyak ya Pak Ji Udah nemenin diskusi Dan ngobrol-ngobrol Di Shihab dan Shihab Episode yang ini Nah terima kasih Mudah-mudahan insya Allah Ketemu lagi Saya gak jadi Shihab juga Dulu bertiga Shihab-Shihab Shihab-Shihab dan Pragiwaksono Sohib Shihab-Shihab dan Sohib Sohib Enggak Kalau Bisa tuh judulnya Shihab-Shihab dan Sohib Makasih ya Ji Sehat-sehat semuanya Salam buat keluarga Pelungciuk Bawa anak-anak Makasih 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 ya Biku Kita ketemu lagi Insya Allah teman-teman Di Shihab dan Shihab Dan Sohib berikutnya Di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam